Di perayaan hari jadinya ini, Ketua Umum PB TACO Indonesia, Nurdin Tampu Bolon, mengaku bangga dan bahagia. Pasalnya di usia yang ke-58 tahun ini, PB TACO telah mencetak atlet-atlet beladiri yang handal. Karena itu ia berharap, di hari ulang tahun ini, seluruh anggota dapat kembali memicu semangat untuk terus meningkatkan prestasi dan mencetak atlet beladiri karate lebih banyak lagi dari sebelumnya. Jadi karate do tako Indonesia ini berumur genap 58 tahun. Dan saya melihat bahwa prestasi dengan prestasi sudah ditelurkan oleh karate do tako Indonesia. Karate do tako Indonesia ini adalah salah satu pendiri daripada 4K, dari lima organisasi karate. Jadi ikut mendirikan 4K. Dan itu prestasinya curah yang sangat luar biasa. Harapan saya ke depan bahwa tako ini tetap bisa lebih meningkatkan daripada prestasinya dalam membangun dunia olahraga beladiri di tanah air. Dan dapat berprestasi di tingkat nasional maupun di tingkat internasional. Senada dengan Ketua Umum, Ketua Dewan Guru Tako Indonesia FNDC Raid mengatakan, seluruh keluarga besar PB TACO Indonesia merasa gembira di hari perayaan yang digelar di gedung anti-tower Jakarta. Karate do tako dan juga untuk 4K, Federasi Olahraga Karate Indonesia. Dalam waktu dekat mungkin ada atlet tako yang akan bermain di kancahan nasional ataupun internasional bisa dijabarkan? Nah, biasanya karate do tako ini ikut serta di dalam atlet-atlet karate Indonesia, baik untuk nasional maupun internasional. Namun demikian, karena pandemik ini selama setahun lebih, semuanya olahraga termasuk karate itu dibatasi. Jadi kita masih menunggu kebijakan pemerintah dan juga dari 4K, bagaimana langkah selanjutnya untuk bisa kita melanjutkan olahraga dan seni beladiri karate do. Ketua Umum PB TACO Indonesia Nurdin Tampu Bolon berharap, di tengah pandemi COVID-19 ini, semua atlet dan pelatih yang rutin melakukan latihan untuk tetap menerapkan protokol kesehatan. Dari Jakarta, Amelinda Dioputra Malau, Nusantara TV melaporkan.